Ya menikah itu tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan saja Tapi juga menggabungkan dua keluarga yang berbeda Nah seringkali nih dengan makin banyaknya jumlah kepala dengan isi yang berbeda Masalah itu seringkali timbul Nah terutama nih antara mertua dan menantu Baik disini saya akan memberikan beberapa tips menghadapi konflik dengan mertua Ya secara umum Dan Anda boleh simak sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya para sahabat pun yang dirahmati Allah Baik sebelum itu silahkan Anda bisa catat dulu nomor berikut ini Supaya Anda bisa berkonsultasi dengan saya Bila ada masalah terkait rumah tangga, pasangan, cinta dan asmara Oke kita langsung saja ya Umumnya banyak istri itu yang mengeluh karena punya masalah dengan mertuanya Entah mertua yang dirasa itu terlalu banyak mengatur Terlalu cerewet dan sebagainya Nah tapi disini saya akan membahasnya itu secara umum saja ya Agar lebih mudah dipraktekan di banyak kasus Nah jika bila Anda punya kasus tersendiri dengan mertua Ya Anda bisa konsultasikan langsung dengan saya Baik Pada dasarnya Ada satu prinsip nih Untuk menghadapi konflik dengan mertua Yaitu Ketenangan Karena itu yang pertama Tata hati dan pikiran Anda tentang mertua Anda Yang namanya mertua itu ya Statusnya juga sama dengan orang tua Anda sendiri Yang punya hak untuk dihormati Ya jadi mau bagaimanapun Anda itu wajib tetap menghormati mertua Anda Dan jangan sampai Anda itu punya sikap-sikap Sengaja untuk menunjukkan melawan mertua Anda secara terang-terangan Nah lalu yang kedua Cari penyebabnya Apa saja hal yang tidak disukai oleh mertua Anda Bila perlu Anda buat daftarnya nih Apakah Anda ini kurang supel Atau terlalu cuek Atau malah terlalu cerewet Banyak mengeluh dan sebagainya Nah disini Anda bisa menanyakan ini kepada suami Anda juga Karena suami Anda ya tentu lebih paham mengenai sifat orang tuanya Yang ketiga Setelah Anda tahu penyebabnya Seperti yang saya contohkan tadi ya Sekarang Anda lakukan perubahan sikap Nah insya Allah Mau sekeras apapun hati mertua Anda Kalau Anda mampu menunjukkan perubahan sikap yang terus menerus Ya nanti lama-lama mereka akan luluh juga Oke lalu yang keempat Gunakan sebuah senjata ampuh nih ya Untuk meluluhkan hati mertua Anda Wah senjata apa itu ya? Ya mau tahu senjata apa itu? Anak-anak Ya putra-putri Anda yang lucu-lucu Ya yang namanya orang tua dan mertua itu pasti sayang sekali dengan cucunya ya Dan Anda bisa tampilkan anak-anak Anda di depan kakek neneknya Dan sering-seringlah membicarakan kelucuan buah hati Anda kepada mertua Ya insya Allah hati mertua Anda akan lebih cepat dan lebih mudah untuk luluh Lalu yang kelima Tips dari saya untuk mencegah masalah dengan mertua Sebaiknya Anda jaga hubungan baik dengan mertua Anda Dan jangan pernah menceritakan pertengkaran Anda berdua kepada orang tua maupun mertua Anda Ya kalau ada masalah dengan suami ya usahakan jangan sampai orang tua atau mertua Anda ini tahu Ya kalau sampai orang tua dan mertua tahu Ya konflik yang tadinya hanya sebatas antara Anda dan suami itu bisa menjalar sampai ke keluarga besar Nah itu saja yang saya sampaikan di edisi kali ini Dan untuk Anda yang punya masalah ya berkait yang saya bahas kali ini Atau ya ada masalah rumah tangga lainnya Anda bisa mengkonsultasikannya dengan saya melalui nomor berikut ini Ya dan Anda juga boleh share edisi kali ini sebanyak-banyaknya Baik saya Bunda Ayu pamit Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!